Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Tadi pagi kita sudah ulas kawan Permainan dari Hikaru Nakamura Saat mengalahkan Lifon Aronian di babak final Di turnamen online mingguan dari chess.com Yang sudah memasuki minggu ke 9 kawan Jadi Nakamura sudah mengantongi 2 kali juara Di kejuaraan mingguan ini Sebaliknya Lifon sudah 2 kali di kalahkan oleh Nakamura Di babak final Kali ini kita akan kembali mengulas permainannya Hikaru Nakamura Di babak semifinal tadi malam Saat berhadapan dengan Vladimir Fedosev Langsung saja kita ke atas papan Tanpa babibu lagi Mereka kawan bermain sebanyak 2 game Dalam game pertama mereka bermain dengan game rapid 10 menit increment 2 detik Permainan berakhir miss Dan ini adalah game kedua mereka kawan Dalam permainan bridge 3 menit increment 2 detik Dan mungkin kalian agak godek-godek Melihat elo rating kedua pemain kawan Di situ Vladimir Fedosev sebesar 3050 Dan Nakamura 30235 Ini adalah elo rating yang ada di chess.com kawan Bukan elo rating resmi video Oke kita ke langkah pertama dari Nakamura bermain dengan kuda F3 Reti opening dibalas dengan peon D5 Kita temukan pembukaan Zookertot opening Karena balasan hitam adalah peon D5 Tapi Nakamura mentransposisi permainannya ke bentuk Nimso Larsen attack Game seperti ini atau pembukaan seperti ini kawan Sangat sering dimainkan oleh Nakamura di event ini Beberapa kali saya temukan Nakamura bermain dengan pembukaan Nimso Larsen attack Setelah di langkah ke 7 kita lihat baku hantam peon D pukul peon C5 Dipukul balik oleh gajah Selanjutnya peon A3 Jelas untuk memberikan kontrol lebih pada peta B4 Mungkin peon B4 juga siap dimainkan oleh Nakamura Di sini peon B6 dan peon C4 Gajah B7 Selanjutnya gajah putih E2 Mempersiapkan diri juga rokade Karena lawannya Fedosev sudah rokade kawan Dan juga ini adalah permainan bridge Jadi saya mengikuti irama permainan dari kedua pemain Jadi saya bridge saja Tidak terlalu banyak analisa yang akan saya tunjukkan kawan Kecuali pada langkah-langkah blunder saja Peon A5 Rokade oleh Nakamura Menteri E7 Dan selanjutnya pertukaran peon C pukul peon D5 Dipukul balik oleh gajah Lihat kawan sepasang gajah ini berada di pusat Memberikan jangkauan serangan yang cukup bagus Di diakonal-diakonal ini Dan tetap saja dalam awal-awal permainan seperti ini Tak ada masalah Apapun masih bisa terjadi Di sini Nakamura menggeser menteri ke B1 Apakah menempatkan gajah terangnya Satu diakonal mengincar peon H7 Diikuti langkah gajah pukul kuda terlebih dahulu Di sini diantisipasi dengan kuda B berkembang ke D7 Berkoneksi dengan saudaranya Apabila gajah pukul kuda ini Masih bisa dipukul balik oleh saudara Dan tetap memberikan perlindungan bagi peon H7 Atau peon H7 cukup didorong satu petak Bisa jadi Peteng D1 lanjut Nakamura Peteng F bergeser ke D8 Kuda C4 menantang apakah gajah mau sikat kuda ini Biasanya tidak akan mau kawan Kecuali posisi kuda sangat bagus Atau cukup mengganggu Peteng AC8 lanjut V2 Pion A4 jelas menghadang pergerakan pion agar tidak mengganggu kudanya Dan kuda E4 Di sini menteri A2 Cukup aneh langkah menteri ini Apakah memberikan jalan bagi peteng keluar nanti Kuda D ke F6 Dan kuda F ke E5 Sama-sama menempat di spot pusat kawan Kedua kuda pemain ini Dibalas menteri B7 Langkah yang kurang akurat Menurut engine Di sini tadi engine lebih menyarankan pion H5 Dan menempatkan menteri 1 diakonal dengan gajah Jelas mengincar pion G2 ini Kuda ini siap memberikan jalan nantinya Untuk membuka jalur serangan di diakonal terang Di sini Nakamura mengeluarkan beteng A ke lajur C Dan kuda ke D6 Membuka akses bagi gajah mengincar pion G2 Atau menantang pertukaran kuda Diantisipasi dengan gajah mundur ke F1 Kuda F ke E4 Kembali menempatkan posisi kudanya di sentral Dan di sini terjadi pertukaran kuda oleh Nakamura Dipukul balik menggunakan gajah gelap Dan membuka tantangan pertukaran beteng Ditolak kuda mundur ke C4 Memblokade tantangan pertukaran beteng Sekarang gajah C5 Kembali menempatkan gajahnya di diakonal ini kawan Apakah nanti jika ada kesempatan melakukan pengorbanan kuda Untuk membuka jalur-jalur serangan di diakonal gelap Mungkin bisa terjadi Gajah mundur ke A1 Apakah ingin menempatkan menteri di diakonal gelap panjang ini Memberikan ancaman skagmat Diantisipasi dengan pion F6 Dan menteri E2 Mencoba mereposisi mungkin bergerak ke peta G4 Dan memberikan ancaman bagi pion ini nanti kawan Kuda ke D6 Di sini menteri ke G4 Sekaligus untuk memperkuat posisi pion G2 Dari ancaman gajah ini Walaupun masih ada gajah Dan tentu ancaman menteri ini adalah mendukung gajahnya untuk pukul pion F6 Diantisipasi dengan kuda kembali ke E4 Menteri mundur kembali ke E2 Dan selanjutnya disini menteri hitam ke E7 Untuk memperkuat posisi sayap rajanya kawan Khususnya pion F6 ini Dan kuda nanti bisa beraksi untuk menantang pertukaran kuda kembali Gajah B2 Sebuah langkah menunggu dari Nakamura Selanjutnya kuda D6 Menantang pertukaran Ditolak Nakamura bermain dengan menteri G4 Tetap memberikan pressure bagi pion G7 Dan jika ada kesempatan ambil pion ini Jika menterinya pergi Di sini Fedosep melakukan pertukaran kuda Dipukul balik menggunakan gajah Sekali lagi menantang pertukaran Diterima Fedosep dipukul balik oleh menteri Dan posisi menteri ini kawan Satu lajur dengan beteng hitam Yang bisa saja hitam melakukan pukulan terhadap pion E3 Untuk membuka discover attack bagi menteri putih Tapi di sini Fedosep melangkah raja ke F7 terlebih dahulu Dan di sini pion H4 dimainkan Nakamura Barulah sekarang gajah pukul pion E3 Lanjut Fedosep membuka discover Dan di sini Nakamura tidak terlalu lama berpikir Langsung menerima tantangan ini Menukarkan menterinya dengan 2 beteng hitam Dan gajah hitam mundur ke C5 Yang merupakan langkah kesalahan Petak yang salah bagi gajah kawan Karena kenapa? Pada posisi seperti ini Langkah yang bagus adalah Gajah ini bergerak ke peta H6 Untuk mengawasi peta C1 Apabila ada tantangan pertukaran Ya diterima saja Dan sekaligus agar Menterinya ini bisa segala keluar Untuk ikut bermain Tapi pada posisi seperti ini Fedosep menarik mundur menterinya ke C5 Dan terlihat dengan melangkahkan Atau menarik mundur ke C5 ini kawan Mungkin niatanya agar beteng tidak bertumpuk Di lajur C Tapi masalahnya beteng putih Ditumpuk oleh Nakamura Di lajur D Dan ancaman berikutnya adalah Ancaman terhadap menteri serta raja Menteri sudah tidak mempunyai jalan keluar Di langkah berikutnya Menteri akan tewas Menyadari langkah gajahnya ini salah kawan Dia mengorbankan gajahnya Pukul pion F2 skak Pada posisi seperti ini Raja bergerak ke peta G6 Disarankan oleh Stockfish terlebih dahulu Setelah beteng ini naik Barulah sekarang melakukan pengorbanan Pukul pion F2 Setelah diterima Menteri bisa keluar Dan mungkin seperti inilah jadinya kawan Inilah variasi yang ditawarkan oleh Stockfish Tapi sama saja kawan Terlalu berat bagi menteri untuk menghadapi Sepasang beteng Plus gajah seperti ini Walaupun dia unggul 2 pion untuk sementara Tapi disini tadi kita lihat Fedosep langsung berkorban pukul pion F2 Diterima oleh Nakamura Menteri keluar ke C5 skak Raja ke G3 Tadi raja mundur ke F1 Merupakan pilihan terbaik Dan dijawab dengan menteri E3 skak Raja ke H2 Menteri F4 skak Ingin mendapatkan pion ini Dan raja ke G1 Dan Fedosep tidak memilih langsung ambil pion H4 Dia melakukan skak lagi di peta E3 Raja ke H1 Tadi raja bergerak ke H2 juga cukup bagus Menurut Stockfish Dan Fedosep ambil pion yang ada di peta B3 Dan posisinya mengancam gajah Dan terlihat kawan pada barometer atau indikator di papan ini Permainan kembali seimbang Walaupun sekarang menteri melawan sepasang beteng seperti ini Plus gajah Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya Seperti apa dibuat oleh Nakamura Di sini beteng 1 naik ke D7 skak Raja ke G6 Pada posisi seperti ini Langkah ini menurut Enjin merupakan langkah kesalan Langkah yang bagus apa kawan? Pion H5 dimainkan terlebih dahulu Sebelum memainkan atau melakukan skak di baris ke 7 ini Dan ancaman skak mat kalau tidak membuka ruang bagi raja Tapi beteng ini terlebih dahulu melakukan skak Raja ke G6 Dan selanjutnya gajah ke D4 Melepaskan diri dari ancaman menteri Juga mungkin sedang mengincar pion B6 ini Dan Fedosep ambil pion A4 Meletakkan menteri di peta G3 Dengan ancaman terhadap pion H4 Juga cukup bagus Nanti jika ada kesempatan Ambil lagi pion yang ada di peta A4 Tapi Fedosep Pukul pion A4 terlebih dahulu Dan sekarang pion H5 skak dikorbankan oleh Nakamura Tidak diambil Kenapa tidak diambil oleh raja hitam kawan? Karena beteng ambil pion G7 Dan membatasi ruang gerak raja hitam ini kawan Di langkah-langkah berikutnya Posisi raja hitam ini akan terjebit Dan mungkin nanti beteng satunya Siap memberikan ancaman skak mat disini Jika nanti ada kesempatan juga Oleh karena itulah pada posisi seperti ini Fedosep tidak berani ambil pion ini Dia melangkah raja ke H6 Agar tetap menjaga pion G7nya Nakamura melanjutkan raja ke H2 Dan pion E5 Gajah mundur ke F2 Menteri ke F4 skak Raja ke G1 Menteri ke C1 skak Disini ditutup oleh beteng Dan menteri ke B2 Mungkin mengawasi pionnya ini Dari ancaman gajah Juga bersiapan mengawal pion-pionnya maju Dibalas Nakamura Beteng 8 naik ke D7 Tetap mengincar pion G7 Dilanjut dengan pion A4 Disini gajah E3 skak Raja ambil pion H5 Yang merupakan langkah blunter Terus langkah terbaik apa yang bisa dilakukan Oleh hitam pada posisi seperti ini kawan Langkah terbaik adalah pion G5 Jika dipukul menggunakan empat Disini raja bisa ambil pion G6 ini Tapi disini blunternya dari Fedosep Mungkin sudah posisinya krisis waktu Kedua pemain di langkah ke 48 ini Sudah berada di bawah 30 detik kawan Raja tadi ambil pion H5 Yang merupakan langkah blunter Li lanjut Nakamura dengan beteng Ambil pion G7 Dan Fedosep ingin mempromosikan pion Tapi langkah ini adalah langkah blunter Memberikan kesempatan bagi Nakamura Melakukan ancaman skakmat Empat langkah berikutnya Langkah terbaik untuk memperpanjang permainan Adalah menteri bergerak ke peta E2 Untuk mengancam gajah Pion G4 akan dimainkan oleh putih skak Dan jika kalian ambil menti Masih bisa diambil oleh peteng Jadi raja mungkin akan ke H4 Disini gajah ke F2 skak Raja akan maju ke peta H3 Dan peteng E1 Yang mungkin akan dimainkan oleh putih Ini akan memperpanjang permainan Tapi dengan langkah pion A3 tadi kawan Empat langkah berikutnya adalah ancaman skakmat Didahuli oleh Nakamura dengan pion G4 skak Tidak ada peta lain selain peta H4 dan gajah F2 skak Di posisi ini Vladimir Fedosev menyerah di langkah ke 51 Ancaman berikutnya tetap dua langkah skakmat Apabila ditolak Raja ini bergerak ke peta H3 Tidak dipukul gajah dengan menteri kawan Maka berikutnya adalah beteng D3 skakmat Atau jika gajah ini dipukul oleh menteri Selanjutnya dipukul balik oleh raja Dan tetap saja kawan Satu langkah berikutnya sudah skakmat Tidak bisa lagi dihindari oleh hitam Beteng H1 skakmat Oleh karena itu saat gajah ini bergerak melakukan skak Sudah tidak bisa lagi untuk menghindari ancaman skakmat Dua langkah berikutnya Fedosev langsung menyerah Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura Yang mengalahkan Vladimir Fedosev Sebelum bertemu dengan Levon Aronian di babak final Semoga permainan dari kedua pemain Bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Selamat ngapupurit Dan selamat berbuka bagi kalian yang puasa di hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb